Hai yang saya antar ini pemerintah nolong dia gausah di pay, gausah rumah cincin sama pemerintah ke 30 juta x 1 juta rumah 30 triliun itu uang dari mana? 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 itu uang dari mana? itu yang sangat sepuluh baik jadi buat mereka mempunyai rumah ga ada duit beli panis singkat 30 detik 30 detik tangan di 30 detik ke mana? gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mempunyai solusi melihat kenyataan itu baik, itu saja kita dengarkan saya jelasin begitu artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan karena itu adalah bekas struktur dan modern jadi jangan terlalu khawatir lah paham 30 detik bank tidak akan pernah izinkan tanpa degil tanpa bunga karena bank masih untung ada prinsip perbankan maka solusi saja adalah yang berlagi 3 juta udah tinggal di rusuk dan disusun pergi dari sumber hidup Kalau kita bisa, apa? Bukan, Bukum, Anju. Bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur MEU. Benji, BELAPU, Perusahaan Bukum, Buka daerah. Jadi, Perusahaan Bukum, Ini adalah kemerdihakan. Pak, apa apa sih, Pak? Pak, apa suginya terakhir? Saya orang keuangan. Saya agak ingin juga APB ini berikut. Kalau berpulis 1 juta, Loh, May, 3.1. Ini, Pak. Ini, Pak. Betapa lagi kita, Pak. Ini orang bisa jualan diri rumah. Baiklah, Terima kasih telah menonton 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 Ketika Anggota-anggotanya Belum jadi Dewan PSI tetap berteriak Sebagai kelompok Anak muda anti korupsi Ketika sudah jadi Dewan PSI masih merupakan kelompok Anak muda Yang berteriak Tentang Pemberantasan korupsi Bahkan sekarang PSI pun masih berteriak Tentang pemberantasan korupsi Anak muda yang super Karena kekonsistenan ini Maka Gus A Pasti bantu Saya kadang aneh Dengan para penukung Jokowi Kok sampai Membuli Mengatakan bahwa PSI ini pencitraan Tapi menurut saya Mereka bukan pencitraan Mereka benar-benar konsisten Memperjuangkan Pemberantasan korupsi Dan apa yang dikatakan PSI Bahwa Anies ini pembohong Memang benar adanya Memang apa adanya Tidak ada apa-apanya Anies Baswedan Memang pembohong Pengen bukti Video barusan Itu adalah bukti Yang tersohe Yang membuktikan Anies Baswedan ini Pembohong besar Pembual besar Dan tidak pantas Untuk jadi presiden di 2024 Tidak pantas Untuk jadi calon presiden Ini 2024 Mari kita buktikan Manakah yang pecundang PSI atau Anies Baswedan Manakah yang pembohong PSI atau Anies Baswedan Yang pertama Dalam video tersebut Diceritakan Dikatakan akan ada Pembelian rumah-rumah rakyat Jutaan rumah rakyat akan diberi Untuk pembangunan Rumah DP 0% Yang merupakan rumah lapis Dan dalam kampanye dikatakan dengan terang sekali Bahwa rumah lapis bukan rumah susun Rumah susun bukan rumah lapis Makanya Ahok tersenyum Makanya Ahok tersenyum Mengikuti Pembicaraan Pemaparan dari Anies Baswedan ini Diikuti Apa kemauan Jalan pikiran Anies Baswedan Tapi faktanya Tapi faktanya sekarang Ternyata rumah lapis itu adalah rumah susun Rumah susun adalah rumah lapis Kebohongan pertama Anies Baswedan Ini yang pertama Rumah lapis Adalah rumah susun Rumah susun adalah rumah lapis Padahal kemarin-kemarin bilang Bukan Rumah lapis itu ya Rumah rakyat yang dibeli Dan dibuat berlapis-lapis Entahlah Seperti apa bentuknya Yang kedua Ahok mengatakan BP 0% ini mustahil bisa dilakukan Karena biayanya besar Jika ada Jutaan Rakyat Jakarta Yang membutuhkan rumah BP 0% Taruh diambil Satu juta Saja Jadi Jadi 10% dari rakyat Jakarta lah Karena jumlah Penuduk rakyat Jakarta ini 11 juta Yang membutuhkan 10% ini Jadi 1 juta lah Supaya gampang itu Dan harga rumah yang akan dibeli oleh pemerintah BKI itu 350 juta Maka harus ada dana yang disediakan Agar rumah rumah BP 0% ini terlaksana Sebesar 350 triliun Ahok menanyakan Ahok menanyakan Pak Anies Dana 350 triliun Itu didapat dari mana Sementara APBD DKI cuma 80 triliun Anies Baswedan Mengatakan dengan terang dalam video tersebut Oh Dalam sistem keuangan modern Hal itu Bisa bisa saja Yang penting keberpihakan Keberpihakan yang mana 350 triliun APBN aja cuma 2 ribu triliun Ini 350 triliun untuk 1 juta orang Kalau 2 juta orang 700 triliun Kalau 3 juta orang 2 ribu 100 triliun Mustahil bro Semua uang negara Dipokuskan pada DP 0% Ini kebohongan yang kedua bro Sudah jelas tidak sanggup Untuk melakukan rumah DP 0% Tetapi dia bilang sanggup Asalkan dengan sistem keuangan modern Ya kita yang cerdas Ketawa-ketawa aja Kata Ahok Saya Tidak mau berbohong Hanya demi mendapatkan Kursi Kuberu DKI Dan Anies Baswedan Sudah nyata Dibilang oleh Ahok Bahwa dia ini Pembohong Sengaja berbohong Demi jabatan Kuberu DKI Dua Kebohongan Anies Baswedan Dari hal pendanaan Yang ketiga Rumah DP 0% itu DP nya 0% Bunga nya 0% Katat baik-baik oleh rakyat Jakarta Yang kemarin dibohongi Rumah DP 0% Rumah DP 0% itu DP nya 0% Bunga nya 0% Apa mungkin Tapi Anies Baswedan berkata Mungkin saja Setelah menjabat Apa yang terjadi Apakah Tidak terrealisasi DP 0% Dan bunga nya 0% Ternyata Tidak terrealisasi Mas Bro DP 0% itu Sebetulnya ada DP Cuman DP nya Dimasukkan Kedalam cicilan Cicilannya pun Pakai bunga Tidak 0% Artinya Anies Baswedan Sudah berbohong Kepada rakyat Jakarta Ketiga Yang keempat Rumah DP 0% itu Diperuntukkan Untuk jutaan Rakyat Jakarta Yang tidak punya rumah Dimisalkan itu Satu juta Rakyat miskin Jakarta Yang tidak punya rumah Yang selama ini sewa Artinya Penghasilannya itu ya Sangat sedikit sekali Tetapi Apa yang terjadi Di lapangan Ketika Anies Baswedan Sudah menjabat DP 0% Itu hanya Itu hanya untuk Warga Jakarta Yang berpenghasilan 7 juta Ke atas Seiring dengan Waktu berubah lagi Menjadi 14 juta Ke atas Artinya DP 0% Bukan untuk Rakyat miskin Karena Rakyat miskin Mustahil Berpenghasilan Di atas 7 juta Apalagi Di atas 14 juta Artinya Anies Baswedan Kembali Berbohong Untuk keempat Kalinya Dan yang Kelima DP 0% itu Diperuntukkan Untuk Jutaan Rakyat Jakarta Tetapi Yang terbangun Rumah Kurang Dari 2000 Kamar Bukan rumah Kamar Artinya Anies Baswedan Telah Berbohong Demi jabatan Sifat Pembohong Adalah Sifat Orang-orang Munafi Kata Allah Sesungguhnya Orang-orang Munafi Handak Menipu Allah Handak Menipu Orang-orang Beriman Handak Menipu Rakyat Indonesia Maka Pasti Allah Kalahkan Allah Balas Tipuan Mereka Allah Menghancurkan Mereka 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 Mereka